...suatu atraksi modern dance dari lima gadis-gadis cantik yang sekarang sangat erat kaitannya dengan pertunjukan-pertunjukan basket. Saya akan berbincang-bincang lagi dengan Bung Toto Sudarsono. Bung, Anda melihat bagaimana nih perkembangan basket kita dengan adanya unsur-unsur entertain ini, Bung? Ya, dengan kita saat ini, saya juga sedikit kaget Bung Helmy ya. Kita lihat begitu antusiasnya para penonton, bahkan kita lihat kelihatannya gedung host 9 ini sudah... Penuh nih, Bung? Terlalu kecil untuk penonton saat ini. Saya pikir ini satu awal atau satu langkah yang baik untuk keubatan tahun 95, paling tidak. Saya harapkan bahwa untuk tahun 95 itu baik-baik daripada penyelenggaraan maupun daripada penampilan clip itu jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Baik, terima kasih, Bung Toto. Pemirsa, sementara lagi babak kedua pertandingan antara Bima Sakti yang menggunakan kostum berwarna purple, berwarna ungu yang mengingatkan kita kepada seragam atau kostum dari Phoenix Suns akan bertanding melawan Indonesia Muda dengan kostum putih-putih. Kita lihat pemain-pemain Indonesia Muda sudah berada di tengah lapangan. Baru saja, baru saja announcer di Hall Basket Senayan mengumumkan bahwa Bapak Menteri Penelangan yang merupakan ketua umum PB Perbasi, memasuki Bung Harmoko atau Pak Harmoko memasuki lapangan untuk menyaksikan kali lagi suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi perkembangan dunia basket Indonesia. Ya, tip-off babak kedua sudah dimulai. Sekarang Bima Sakti kuasai bola. Nomor lima adalah Karel Kurnadi. Loli. Kemudian nomor tujuh adalah Edi Susanto. Loli. Masuk. 41, 47. Gepeng kuasai bola. Sendiri dia. Terjatuh tidak merupakan pelanggaran. Sekarang Threshold Road. Dikawal oleh Morgan Witt. Berikan pada Gepeng. Gagal. Untung ada Eric Mabry. Rintang kulit hitam dari Amerika yang memperkuat Indonesia Muda. Eric Mabry. 49, 41. Loli. Berikan kepada Morgan Witt. Luar biasa sanggutan para penonton sekarang. Meminta agar Indonesia Muda melakukan defense-defense. Bertahan maksudnya. Dengan demikian terlihat bahwa pendukung Indonesia Muda benar-benar cukup banyak pada malam ini. Baru saja tiga poin dihasilkan oleh Karel Kurnadi. 44, 49. Kami perkirakan pertandingan ini akan berjalan sangat seru. Saya lihat kedua tip ini, Bung Helmy. Ya. Sama, ya. Kami perkirakan defense 23. 23, ya. Dan saya juga mencatat. Kelihatannya Bima Saksi tampil agak berbeda dengan sebelumnya. Mereka sekarang bermain dengan defense yang agresif. Betul. Menurut catatan saya, dari sebelah tim yang ada di Koba Tama, Bima Saksi adalah tim yang paling lemah. Tapi malam ini mereka tampil berbeda, ya. Jauh berbeda waktu mereka di kalahkan oleh Aspak dengan gampang tadi malam, ya, Bung. Sekali, Bung. Balik ke Bung Misa, 44, 49 sekarang. Loli dari Bima Saksi kuasai bola. Berikan kepada Morgan Witt. Morgan Witt. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada kesalahan daripada table official yang terjadi. Barangkali buzzernya Torslid ini, Bung. Ya, saya pikir. Tidak merupakan pelanggaran. Bukah, buah, buah. Ya, kita lihat apakah yang akan dibutuhkan oleh Wasid. Inilah terlihat baru saja di table official yang cukup sibuk. Sekarang kita lihat bola masih dikuasai atau position masih dimiliki oleh Bima Saksi. Loli. Gagal kali ini. Karel Purnadi. Sekarang bola dikuasai oleh Indonesia Muda. Nano Soekarma. The dead shooter. Ya. Sayang sekali biasanya Nano yang sangat akurat tembak ketiga antanya tadi gagal. Sekarang bola dikuasai oleh Ali Budimanca. Gepeng. Gagal dia. Rebound berhasil offensive rebound yang baik. Masih dikuasai oleh Indonesia Muda. Tresel Road sekarang berikan kepada Ali Budimanca. Lemparan tiga angka. Berulang kali gagal. Bola sekarang dikuasai oleh Morgan Witt. Morgan Witt. Memasuki daerah pertahanan dari Indonesia Muda. Tarel Purnadi berikan kepada Scott Peterson diberikan lagi pada Morgan Witt. Kembali dikuasai oleh Loli. Sekarang Morgan. Berikan. Iya. Masih Bima Sakti. Baik sekali suatu luak syuting dari luar biasa gerakannya Bung ya. Saya pikir ini strategi yang tepat yang diterapkan oleh Bima Sakti. Kembali pertahanan dia menggunakan defense 2 defense 2-3. Memang strategi mereka ini bola diarahkan kepada pemain yang penetrasinya baik. Lalu dengan gerak Sipu bola dilempar keluar kepada Sipu. Dan Sipu pasti akan berbunyi pada posisi yang buka-bunyi. Baik sekali. Kita lihat apakah strategi ini akan terus berjalan. Sementara polisi angka hanya tiga angka sekarang 46 persen. Lagi-lagi strategi ini berhasil. Kalau ini kalau tadi melakukan oleh Tarel Purnadi. Lagi baru saja yang melakukan hal yang sama. Gerakan yang serupa kalau tadi dari sebelah kiri. Sekarang dari sebelah kanan oleh Loli. Atau Imade Sudiatnya. Nah 4849 hanya satu angka saja sekarang. Indonesia muda memimpin. Ali Budimanca. Lemparan tiga angka. Berulang-ulang. Lemparan tiga angka gagal dari Indonesia muda. Morgan Hick sekarang. Kuasai bola. Loli. Kita lihat apakah mereka akan melakukan hal yang sama. Masih dikuasai oleh pemain 51 nomor tujuh. Sayang sekali dicuri. Saya membuat catatan ya Bu Helmi. Ya. Sejak menit pertama bawang utama. Apa? Mulai. Itu Indonesia muda tidak melakukan pergantian pemain. Sama sekali. Dan saya pikir ini cukup membahayakan ya Bu Helmi. Saya pikir aku segera pada Indonesia muda harus cepat mengambil. Seperti tidak harus time out. Karena saya lihat skor agak tertahan. Tertahan ini. 49-48 dari 41 tadi ya. Iya betul. Sudah lapan angka. Sudah tujuh angka menurut kami menambah. Sementara Indonesia muda tidak bergerak. Nomor lima Karel Kurnadi. Oh sayang. Salah umpannya. Nomor tujuh. Edi Susanto. Apun pelanggaran pertama. Bung Renhat Anda punya catatan Bung? Saya lihat Bimastasi justru yang biasanya sangat mengandalkan lima orang pemain mereka Bung Helmi. Tadi dari babak pertama menurunkan dua orang pemain yang jarang sekali dipakai yaitu nomor tujuh. Edi Susanto dan tadi nomor 10 Tansing Huy Bung Helmi. Saya tidak tahu mereka tidak menurunkan. Saya tidak tahu mereka tidak menurunkan Gun Billion Point Guard mereka. Ya. 4-8-49. Sementara pertandingan sudah berlangsung lima menit lebih. Oh namanya pelanggaran terjadi dari Bimastasi. Ya. Loleh nomor 13. Lakukan call. Sementara kita lihat Indonesia muda melakukan pergantian pemain. Nano Soekarma ditarik keluar digantikan oleh Hakim Rahman. Ya. Sekarang Bimastasi kembali kuasa istrangan. Nomor lima adalah Karel berikan kepada Morgan Witt. Coba masuk dia. Masih dipasalah Scott Settersen. Tidak mengiranyakan kesempatan Scott Settersen. Memang saya lihat agak sulit membendung pemain yang satu ini Bung Helmi. Sangat tinggi ya. Dan sampai saat itu mbak. Merupakan cacatan bahwa Scott Settersen adalah suara pemain yang membuat Scott tertinggi di. Betul. Top scorer. Karel Kurnadi. 54-9 sekarang Dimasakti mimpin. Ya. Tiga angka sekarang Indonesia muda tersinggalkan. 52-49. Dimasakti memasuki bapak kedua soal mendapatkan second win. Membuatkan kekuatan baru. Tementara Indonesia muda tertahan di skor 5-49. Para penonton yang dominan merupakan supporter dari Indonesia muda. Memberikan dukungan kepada Indonesia muda. Apa yang terjadi nampaknya pelanggaran dilakukan oleh kembali Loli nomor 13. Terjadi pegasi yang bermain kembali ya. Ya. Nano kembali masuk ya. Saya pikir apa? Pelasih dan Indonesia muda harus melakukan time-off ya. Karena agak kritis ya. Kita lihat skor 49 tidak bertambah. Iya. Malah sekarang Dimasakti yang munggu. Padahal pertandingan sudah berlangsung Anda lihat hampir 7 menit bung. Iya betul. 7 menit. Skor tidak bertambah dalam 7 menit ini Indonesia muda tidak berhasil mencetak satu angka pun. Terserun sekarang dijaga oleh Morgan Witt. Lemparan 3 angka. Masuk. Angka sama sekarang 52-52 bola dikuasai sekarang oleh Morgan Witt. Lima sakti. Eri Susanto sekarang Loli nomor 13. Defense, defense, defense disuruhkan oleh para penonton. Hampir saja masih dikuasai oleh Morgan Witt. Lemparan 3 angka. Gagal. Dibound oleh Threshold Round tadi. Sekali lagi Ali Budi Maksa keluar. Nano Soekarma kembali masuk. Threshold Round. Hacin. Dibound oleh Bima Sakti. Dia simpulakan nomor 7 dari Bima Sakti. Eri Susanto. Anda lihat kostum dari Bima Sakti. Sangat mirip sekali dengan kostum Phoenix Sun. Dan perlu diketahui ya Bu Melmiah. Saya pikir kedua tim ini mempunyai masalah yang sama ya. Saya pikir mereka lemah dalam pemain cadangan ya Bu Rehard. Ya. Kurang cukup dalam. Bench aja ya. Pemain cadangannya. Nano Soekarma lemparan 3 angka. Berhasil diskuasai sekarang oleh Bima Sakti. Scott Peterson berikan pada Morgan Witt. Memunggu Morgan Witt. Lemparan 3 angka Morgan Witt. Gagal. Sayang sekali. Berhasil kembali direbut. Halo pemain. Travelling nampaknya. Travelling. Betul. Terlihat sekali tadi gerakan travelling dilakukan oleh Scott Peterson. Dan Scott Peterson nampaknya menerima. Apa ini artinya? Bung Ketol. Saya pikir. Tadi kerja waktu Scott Peterson mencoba melakukan trawbosan itu. Apa langkahnya mungkin terlihat apa? Travelling ya. Travelling ya. Lebih dari dua langkah. Dan saya pikir baru saat ini. Baru menit ke 10 ini babak kedua Indonesia muda. Baru berani mengganti pemain starternya ya Bu Melmi ya. Betul. Tresel Rohn kembali lemparan 3 angka. Ya. Untuk kedua kalinya. Dua kali berturut-turut. Tresel Rohn menambah angka dari 49 menjadi 55. 6 angka semuanya disumbangkan oleh Tresel Rohn. Melalui dua lemparan 3 angkanya. Tertinggal sekarang kembali 5-1. Sangat seru. Scott Peterson. Oh. Balik. Terima kasih. Sekarang dibenarkan oleh Morgan Huk. Sekarang dibenarkan oleh Morgan Huk. Kembali Morgan Huk. Ingatnya angka-angka. Akib. Juga gagal. Karel Purnadi sangat seru. Para pengirsa. Serangan balik-membalik. Scott Peterson. Kita lihat. Turn round. Erick Mobley. Dari Esisya Budok. Akan pelanggaran. Erick Mobley. Apa yang saya katakan tadi. Ibu. Ibu. Memang sulit. Kalau untuk menjaga pemain yang tinggi badannya lebih. Itu berupa satu es pantis. Dan saya pikir harus ada satu pemain yang mendukung. Betul. Dengan demikian Erick Mobley sudah melakukan tiga pelanggaran. Karel. Ini cukup membahayakan bagi Indonesia muda. Karena mereka membutuhkan Erick. Betul. Hakim. Dua kali sudah. Hakim Rahman gagal. Wow. Block block. Shot blocking. Atau. Satu menit ini Bung Helmi. Tresel round bermain begitu bagus ya. Betul. Tadi saya lihat dia keluar dari tekanan Bimasati. Ia melihat bahwa dua kali serangan mereka terjebak oleh trapping defense Bimasati. Yang menyebabkan over yang menjadi empat poin. Betul. Dan Tresel round melihat itu dia mencoba menembak tiga angka dua kali dan masuk. Baiklah pemirsa. Time out. Terjadi sekarang. Kita lihat sekarang inilah. Dan saya pikir Bung Helmi. Tresel round ini merupakan apa. Penampilan yang terbaik ya Bung Rehat. Dari kita lihat selama penampilan dia pada putaran final. Karena dia pikir barangkali inilah penampilan dia terakhir di Indonesia Bung. Iya. Dan dia akan menunjukkan kepada. Menunjukkan kepada masyarakat. Dan mungkin juga kepada tim yang lain. Mungkin. Betul. Bahwa saya. Oh mungkin saya bisa main lagi di Koba Tama tahun 1995. Betul. Betul. Bung Toto mengenai itu saya kemarin dengar wartawan menanya beberapa pertanyaan apakah dia ingin main. Dia menjawab dia ingin terus main di Koba Tama bila dia diberi kesempatan. Dan saya pikir hal itu juga diinginkan oleh pemain-pemain yang lain ya Bung Rehat ya. Betul. Indonesia pertandingan bapak kedua ini sebentar lagi akan dilanjutkan. 8 menit 37 detik lagi. Pertandingan akan berakhir. Sementara Indonesia muda leading atas Bima Sakti. Dengan selisih 3 angka 52-55. Tepatnya sekarang Bima Sakti kuasai bola. Oh. Yang sekali berhasil diambil bolanya ribam oleh Tresselron. Sangat baik sekali penampilan Tresselron dalam 3 menit terakhir ini. Anda lihat sendiri Tresselron sekarang lebih bertindak sebagai seorang point guard. Berhasil dipotong bolanya oleh Bima Sakti Karel Kurnadi. Morgan Witt sekarang kuasai bola. Masuk dia. Sayang sekali Eric Mobley kali ini yang merebut bola. Hakim. Masih diambil oleh Nano Sukarma. Tresselron dijaga oleh Morgan Witt. Man-to-man dilakukan sekarang. Hampir saja. Loli sekarang kuasai bola. Cepat dia masuk ke daerah pertahanan Indonesia muda. Morgan Witt. Tiga kali kami catat. Morgan Witt gagal. Mencetak angka. Hakim juga melakukan tiga kali juga. Nano Sukarma. Jelas-jelas. Cukup seru. Pemain Indonesia yang menggunakan pembakar datang. Tampil. Tidak seperti biasanya ya. Banyak sekali bola-bola yang harus menghasilkan point. Betul Bung. Tapi karena dia tegang. Tiga kali layup Bung gagal. Tapi di pihak lain Morgan Witt pun melakukan hal yang sama. Ya betul. Morgan Witt. Loli. Coba masuk Loli. Berikan kepada Karel. Karel terbuka dia. Bagus sekali. 54, 55, 1 angka lagi sekarang. 51 tertinggal. Gapeng sekarang kosi bola berikan kepada Eric. Kembali kepada Nano Sukarma. Nano Sukarma. Lemparan tiga angka Nano. Gagal kali ini. Rebound Scott Peterson. Berebut dia dengan Loli tadi. Berikan sekarang kepada nomor enam. Jan Wiljong. Dan Wiljong kembali. Dima Saksi kembali mendurunkan koin jatuh utama mereka. Scott Peterson. Juga gagal. Sayang sekali. Berhasil bola yang direbut oleh Loli. Oleh JTN masuk kami. Akin sekarang. Kesempatan keempat. Oh diberikan kepada Eric Nobly. Sell. Coba masuk dia. Masuk. Russell Rohn. Menjadi pahlawan Indonesia muda pada babak kedua ini. Tidak kurang dari lapan angka sudah disumbangkan oleh Russell Rohn. Setelah tadi sempat macet di 49. Kalau Anda lihat. 57 angka. Semua angka yang dicetak Indonesia muda dalam babak kedua. Semuanya lahir. Melalui tangan Russell Rohn. Dan apa yang saya katakan tadi Bung Helmi. Bahwa. Apa. Mengejarnya. Apa. Skor dari Indonesia muda ini. Setelah sejajarnya mengejarnya. Hal itu sangat bisa sekali. Kita tidak bisa mengharapkan seperti apa yang kita lakukan sekarang di Mas Nanti. Ya. Mereka butuh. Apa pemain pengganti. Ya. Paling tidak satu atau dua menit mengisirakan. Stati. Betul. Pemirsa sekali lagi. Russell Rohn. Melahirkan sepuluh angka melalui tangannya. Sendiri dia. Menciptakan angka di bawah pertama. Ya. Loli. Baik tadi boleh. Itu aneh kita. Kita lihat. Scott Peterson agak kecewa dengan offensive Morgan Wheat. Kelihatan Morgan Wheat salah memilih shooting selection. Pada saat dia mesti menembak di luar dia masuk. Pada saat dia masuk mesti dia. Tapi dia menembak keluar. Jadi ada benarnya bilang. Luar biasa penampilan dari Preston Rohn. Kalau saya melihat dari cara dia menembak malam ini Bung Rennar lihatannya dia tidak yakin dengan apa ya Morgan Wheat tidak yakin dengan dirinya. Betul. Betul. Tapi ada sebaiknya mereka memberi bola ke badan Loli ya. Tadi Loli bermain cukup lumayan. Ya. Melalui layup-layup shootingnya. Pemirsa sekali lagi terjadi time out. Cukup kejar-mengejar skor kedua tim ini 56-62 sekarang dimasaknya. Sebetulnya Morgan Wheat bila dia tidak mati ofensinya tidak apa asal dia berani main defense. Maksud saya dia bersedia bermain defense. Betul. Ya harus saya ingin hormatkan. Skor Petrosen agak sedikit marah-marah dengan rekan ya karena dia membutuhkan bantuan di belakang. Ya, ya. Yang saya agak salut dan kagum adalah penampilan Tresel Rohn ya. Sekali lagi kita lihat tadi di babak pertama berakhir dengan skor 49 sekarang Indonesia muda dalam babak kedua menambah 13 angka semuanya hasil dari tembakan Tresel Rohn. Jadi yang saya katakan Bu Hem bahwa dia ingin membuktikan kepada timnya mungkin juga kepada masyarakat bahwa dia juga merupakan satu pemain input yang baik dalam pemain ini. Paling tidak lebih baik dari katanya Bu Martens Covington. Betul sekali. Sekarang Bima Zakti sekarang puasai bola Scott Peterson kembalikan kepada Karel Purnady Wow Sudah menyentuh tadi sudah bergulir di ring tetapi keluar kembali Tresel Rohn sekarang kita lihat apakah yang akan dilakukan Tresel Rohn gagal kali ini bola di pasal Morgan Witt mencoba sesuatu yang dikutuskan oleh Wasid baik sekali penampilan dari Tresel Rohn dan saya juga harus kita harus mengakui penampilan dari Eric Mobley Bungalai Haz kita lihat defense dia luar biasa pada malam ini IM sangat dibantu sekali malam ini melalui ribon-ribonnya Eric Mobley betul Karel Purnady Scott Scott Peterson agak bermain di bawah form di babak kedua ini tidak seperti pada malam sebelumnya dimana dia mencetak hampir 40 angka pada saat melawan Aspak tadi malam Gepeng Nano Soekarma dikawal dia dengan ketat oleh Karel Purnady sideline sudah memaksakan diri dia mencoba robot dari baseline tapi kita lihat dua orang pemain yang besar dari dimasaktif sudah menghadang 58-62-4 angka saja tertinggal lagi-lagi Morgan Wick membuang satu kesempatan padahal terlihat tadi Scott Peterson sudah kosong berada di tengah di jantung pertahanan dari Indonesia muda kita lihat Tresel Rohn berbut bola dia dengan apa yang terjadi charging ya betul saya pikir itu betul saya pikir Bung Tresel Rohn itu betul karena saya Tresel menggunakan bahunya untuk lihat sengaja ya offensive foul dilakukan oleh Tresel Rohn merupakan pelanggaran ketiga saya lihat tadi Morgan Wick dua kali menggagalkan offensive Tresel Rohn tidak apa-apa dia bermain buruk tapi dia harus menjaga defensive seperti dua kali tadi Bung Tresel Rohn protes nampaknya karena waktu tadi terus berjalan turun 58-62 4 angka sekarang Bunga Sakti tertinggal masih besar kemungkinan bagi Bunga Sakti untuk menyamakan kedudukan atau malah memenangkan kita lihat sekarang Tresel Rohn sekali lagi bertindak sebagai point guard seperti yang kami bahas dengan Bung Toto Sudarsono kemarin bahwa Indonesia muda banyak sekali mempunyai point guard dan kita catat Bunga Hemi malam ini mereka bermain sedikit organized ya dengan posisi yang jelas berbeda dengan penampilan di sini waktu terus turun akan terjadi kita lihat kita lihat waktu terus turun sama hal mestinya pada saat seperti ini waktu tidak berjalan ini yang diprotes oleh Bunga Sakti yang dalam tangan tinggal ini sudah menangkap dari kembali kembali kepada Budi masuk Budi bagaikan seorang penari balet seperti seorang balerina saja gerakannya kembali Budi berita kembali kembali d fruit hmm n untuk witam men Sebetulnya pada saat bola mati itu waktu harus berhenti Tapi makin karena sesempatan waktu ya Bu Helmi ya Sehingga berada kesepakatan di antara kedua sini Bahwa pada saat bola mati waktu berjalan dulu Pemirsa sekali lagi Indonesia Muda akhirnya keluar sebagai juara ketiga Mengalahkan Bima Sakti dengan skor 64-58 Melalui suatu pertarungan yang cukup seru, cukup menegangkan Dimana nampaknya menurut saya defense kedua tim ini benar-benar berjalan baik Terbukti dari skor yang sangat rendah ya Bu dibanding dengan partai-partai sebelumnya Dan saya tambahkan sedikit Bu Helmi dan Bu Lihat Pada saat ini pahlawan daripada Indonesia Muda adalah Eric Mobley Eric Mobley, saya melihat dia berhasil memendung daripada gerakan Scott Peterson Itu kunci ya Bu Helmi, kemanangan daripada Indonesia Muda malam ini Betul, betul Kita lihat sekarang di kubu Bima Sakti baru saja Dan inilah para penonton Sekarang Indonesia Muda Sementara 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 Terima kasih.